Hai Sisbeb, jadi di video kali ini seperti judulnya, aku bakal review dua produk terbaru dari Marina. Jadi mereka tuh ada beberapa varian, tapi aku beli yang varian ini dan ini bikin aku sangat tersanjung sih sama produk-produk Marina akhir-akhir ini setelah mengeluarkan produk makeupnya terus sekarang mengeluarkan produk skincare plus body care juga. Ini menurut aku adalah, wah ini produknya tuh mereka no other paraben no person alcohol, udah terdaftar di Bepom, udah halal kedua produk ini dengan harga yang amas sangat terjangkau it is really really wow amazing banget it is banget gak tuh pokoknya ini beneran bikin aku tercengang-cengang terkagum-kagum. Ini packagingnya super duper gemes banget. Ini ada yang warna hijau, ada yang warna pink. Aku pilih yang varian Bright Booster jadi kedua produk ini tuh sama-sama ada Nia Ceramide terus yang gak bedainnya kalau yang with facial foam itu dia plus licorice extract kalau yang moisturizing gel for face and bodynya itu dia ada Nia Ceramide seratus eh seribu seribu UG aku gak bisa bacanya kayak gimana pokoknya tulisannya seperti ini terus seribu UG vitamin C and pomegranate kedua produk ini juga udah clinically tested nah sekarang kita bakal langsung aja cobain dimulai dari whip facial foamnya langsung cobain ya oke jadi aku udah ada di kamar mandi karena kayaknya agak repot banget kalau di studio lagi repot gitu aku lagi agak heboh pasti kalau gak di studio karena sambil langsung juga by the way nah ini untuk produknya aku pake kamar depan ini whip facial foam Bright Booster with Nia Ceramide plus T-Crest Extra clinically tested gentle deep cleansing gentle deep cleansing no tightness no adeparaben no persen alkohol untuk semua jenis kulit ini dipake remaja juga cucok nih ya guys ini aku pake segini cara pakenya itu disini keluarkan produk secukupnya di telapak tangan tambahkan air untuk membentuk busa yang creamy dan padat usapkan pada wajah dan leher bilas yang gak bersih hindari area mata mari kita coba aku kasih air pastiin tangannya juga bersih ya guys ini aromanya aku suka banget kayak soft gitu hai cantik iya lagi cuci muka sebentar ya aduh penuh mata misalnya cukup sih menurut aku ini whipnya juga ini ditambahin air makin gak busa lagi sekarang mari kita bebas oke jadi tadi aku udah selesai pake produknya dan ini rasanya tuh super duper fresh terus bersinar gitu ya seperti cuci muka yang punya klaim mencerahkan ini bekerja begitu oke jadi tadi aku udah pake produknya dari Marina Expert White and Glow Healthy Skincare with Facial Foam Bright Booster with Nia Ceramide plus Licorice Extra nah jadi sekarang aku bakal bacain untuk informasi yang tertera di belakang produknya oh iya by the way ini tuh kemasannya dia tube gitu dan ini aku beli yang 50ml karena memang mau coba aja dulu gitu dia ada yang 50ml ada yang berapa mili gitu nah jadi aku bakal bacain untuk deskripsi produknya with Facial Foam dengan busa creamy lebih banyak dan lembut membersihkan wajah secara menyeluruh dari sisa makeup kotoran dan minyak hingga ke pori tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit dan merusak skin barrier tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit dan merusak skin barrier jadi ini gak bikin klaimnya tuh gak bikin kelembapan kulit ilang dan gak merusak skin barrier gitu ya nah terus Advanced Brightening Formula untuk kulit tembak lebih cerah bersinar sehat merona dan glowing produknya udah teruji klinis no person alcohol no aduk paraben seperti itu nah terus disini dijelasin bahwa niaciramide itu fungsinya untuk membantu menjaga fungsi badan kulit kulit tetap terlihat cerah dan terjaga kelembapannya terus Licorice Extract membantu kulit terlihat cerah dan warna kulit lebih merata wow terus juga disini ada antibacterial formula telah teruji 90,9% efektif di laboratorium terakreditasi terhadap bakteri E.coli dan P.aeruginosa wow ini Bessie ya jadi ini tuh menjawab kebutuhan saat ini dimana kulit tuh jadi sering banget berminyak karena aktivitas pakai masker terus ini ada antibacterial formulanya juga begitu terus untuk mencerahkan juga di masa-masa seperti ini ini Bessie Marina mengeluarkan produknya Wim Facial Foamnya komplit gitu ya untuk formulanya dan sekarang kita bakal ke pengalaman aku menggunakan produknya jadi Wim Facial Foam satu ini memang aku tuh untuk beberapa Wip-Wip-Fan itu selalu ada sensasi kering ketarik nah tadi aku diamin dulu sekitar 5 menit jadi gak aku apa gak aku keringin gak aku aku biarin aja nah terus itu memang ada sensasi agak kering sedikit untuk kulit aku memang kulit aku tuh kering jadi untuk Wip-Wip-Fan itu jodoh-jodohan nah ini kayaknya bakal suka banget deh buat kamu yang punya kulit bukan kering normal atau berminyak kayaknya kamu bakal suka sama produk satu ini kalau misalnya kamu punya kulit kering terus kamu udah pake produk ini terus kamu ngerasa ini ini kayaknya gak cocok gak oke nah kamu bisa akalin dulu pake facial foamnya itu dikit aja gak usah banyak-banyak sebanyak yang tadi aku pake atau sebanyak yang biasanya kita pake kalau misalnya pake Wip-Facial Foam karena gak tau kenapa memang candu banget kalau pake Wip tuh yang ngeluarin terus bikin busa yang banyak sedikit aja itu bisa meminimalisir tingkat kekeringan dia untuk di kulit kita yang kering seperti itu semoga mengerti nah itu dia untuk review dari Marina Expert White Blow Healthy Skincare Wip-Facial Foam Bright Booster-nya ya aku sih oke ini menurut aku sangat-sangat bermanfaat banget di masa-masa seperti ini untuk pencuci muka dari Marina harganya juga amat sangat terjangkau ada yang udah cobain juga temen-temen please share di kolom komentar gimana sih pengalaman kamu pake Marina Expert White and Glow Healthy Skincare Wip-Facial Foam Bright Booster sampai ketemu nanti di review selanjutnya dengan produk-produk lainnya bye-bye bye